Aduh, sakit kali perutku Kak, kakak kenapa kak? Bang, tolongin aku bang, perutku bang Iya kak, iya, kakak kenapa sebenernya kak? Bang, aku lagi hamil bang, pokoknya abang ada tanggung jawab Enggak, 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 aku aja gak kenal sama kakak Bang, saya butuh laki-laki bang, pokoknya abang harus tanggung jawab, kalau enggak saya teriak Tolong Aduh kak, stop kak, kakak jangan kayak gini, nanti kalau misalnya orang-orang sekitar lihat kayak mana Jadi gimana bang, pokoknya abang harus tanggung jawab, titik Oh, jadi kau laki-laki yang udah menghamil dia, nekat kali kau ya Tapi bang, apapun ceritanya, kau harus tanggung jawab, kalau enggak kau mau kulaporkan ke p**** Hah? Bang, bang, enggak gitu bang, aku juga enggak tahu siapa cewek ini Udah, kau turutin aja apa kataku, kalau kau mau tanggung jawab, kau bakal kayak raya Tapi kan bang, udah, enggak usah banyak mikir, ikutin aja apa kataku Kalau kau dengar cakap aku, kau enggak bakal kekurangan dan kau pasti makmur, paham kau? Bang, pokoknya abang harus tanggung jawab, aku enggak mau tahu Yaudah, yaudah, iya, aku tanggung jawab kok Jadi kakak tinggal di rumah ini sendirian ya? Kak, kakak kenapa kak? Kok diam aja? Kakak kan yang minta aku tanggung jawab? Iya bang Kak, kakak tinggal sama siapa di sini kak? Aku tinggal sendiri bang, mamaku soalnya ke luar negeri enggak pulang-pulang Loh, kok bisa enggak laki di rumah ini? Mak, ini... Meli, perut kau! Mak, mama kok tiba-tiba udah pulang? Mama tanya, perut kau kenapa bisa-bisa kali gitu, ha? Mama ninggalin kau buat kerja, Meli Ehm, bu, gini bu Kau diam, aku enggak ngomong sama kau ya Aku juga enggak kenal kau siapa Pasti kau kan laki-laki yang enggak jelas yang udah menghamili anak aku Iya kan? Ehm, bu, bu, bukan gitu bu Sebenarnya saya cuma... Iya benar, cowok ini yang udah menghamili anak kau Ya ampun, Meli Kau kok tiga kali sinak sama mama Makanya sayang, kalau kau ke luar negeri itu jangan lama-lama Lihat nih anak kau, susah kali diatur Kau lihat kan anakmu ini, jadi liar kelakuannya Dan cowok ini, tiap hari itu datang ke rumah ini main-main Memang kau ya, laki-laki enggak jelas Kurang ajar kau ya Terus ibu percaya gitu aja sama orang ini Wah, emang saya percaya kok sama dia Dia ini calon suami aku Oke, gini aja Kita tanya aja langsung ke Meli Siapa yang udah menghamili dia? Meli, sekarang kau jawab pertanyaan mama Siapa yang udah menghamili kau, Meli? Jawab Udah Mel, jawab aja Tuh bener kenapa aku bilang, cowok ini tuh gak betul Yaudah, kalau gini caranya, aku mau kau tanggung jawab dan kau nikah ya anakku sekarang juga Bu, tapi bu, sebenarnya Meli Aku gak peduli Sebenarnya mau kau apa sih Mel? Kau kok tega ngejebak aku, bilang yang gak bener ke mama kau Maaf bang Aku minta maaf Aku gak berani kalau jujur Hah? Jujur? Emang ada apa ini sebenarnya? Sebenarnya Oh, jadi gak mana om sama jadinya ada di kandunganku Ah, aku gak peduli Apapun ceritanya, aku gak mau tanggung jawab Jadi om, kayak apaan tak kalau ibu ku tahu soal ini om? Lah, terus gimana sama nasib aku, kalau ibu ku sampai tahu kalau aku yang menghamili kau Allah, udah lah, aku ngapain nagej, sepertinya kau untuk duduk pun enak kan? Sekarang kau ikuti ngapakan kataku, ngerti? Dan kalau sampai kamu mau ngapain apa-apa, ibu kau yang ditanggungannya, pam Itu bang alasannya Aku gak mau jujur karena aku sayang kali bang sama mamaku Tapi Mel, mamak kau tuh harus tahu yang sebenarnya Apalagi mamak kau tuh mau nikah dengan laki-laki kurang ajar, tukang main perempuan kayak dia Aku takut bang, mamaku kedapan apa bang? Oh, yaudah, kalau gitu gini aja Gimana? Yakin abang kayak gitu bang? Yakinlah Yaudah, ayo kita jumpain mereka Ya ampun mas, aku benar-benar gak nyangka semua perbuatan anakku mas Yaudah, kau yang sabar ya Aku capek, banting tolong kerja keras buat dia mas Malah dia hamil luar nikah, sebaik lagi gak jelas mas Yaudah, kau harus percaya sama aku Kalau semua ini, pasti ada hikmahnya kok Mak Eh, gimana? Udah selesai bincang-bincang soal kapan nikahnya? Udah siap, pok Tapi Tapi apalagi, udahlah cepat-cepat urus pernikahan kalian Biar kelar semuanya Saya mau nikahi Meli Asalkan kalian mau tes DNA atas kehamilan Meli ini Hah? Tes DNA? Iya, tes DNA Udah jelas-jelas kan kau yang ngehamilin dia? Mel, gak usah aneh-aneh lah Mel Santailah kau bro Ini bukan kemauan Meli Ini kemauan aku Enggak, 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 enggak Buat lama aja itu Ya, anggap aja Tes DNA ini salah satu syarat dari pernikahan kami Enggak ya, pokoknya enggak Mas, kau kenapa sih? Biarkan aja lah mereka tes DNA Kan demi kebaikan Meli Kenapa kau bro? Kok kayak ketakutan gitu? Kan aku yang ngehamilin Meli Lagian, aku mau ngecek Ini bayinya cewek atau cowok? Yaudah, jangan lama-lama Ayo kita ke dokter sekarang Aku juga mau tau hasilnya Ayo, ayo Ayo Dok, gimana dok? Gimana hasilnya? Gimana cucu saya dok? Hmm, cucu ibu sehat kok bu? Janinnya sehat kan dok? Cucu saya laki-laki atau perempuan dok? Selamat bu, cucu ibu laki-laki Alhamdulillah Oh iya dok Gimana dengan hasil tes DNA-nya? Apa udah keluar? Ngapain sih harus tes DNA? Nggak bisa dihidupi aja tau Tenang saja Semua biaya sudah diselesaikan oleh Pak Abian Dengan hasilnya Ini Pak Untuk hasilnya negatif Bener kan yang aku bilang? Bukan aku yang ngehamilin anak ibu Loh, jadi yang menghamilin anak saya siapa? Sesuai dengan kemauan Pak Abian Kami juga membandingkan DNA-nya dengan Pak Robi Hah? Kok Robi dok? Dan ternyata hasilnya Tidak cocok juga Apa? Apa?